Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Junius. Kita akan meneruskan bombardier CL415 kita, yaitu bagian sayapnya, ini part 3-nya, ini bagian sayapnya. Sayapnya masih basic ya, masih belum ada leading edge, nanti ada di sini leading edge. Pakai tumpukan foam, lalu kontrol surface cukup dikotong dan ada flat nanti. Ini tempat lokasi engine cow. Apa namanya, progresnya video ini banyak dipotong oleh acara keluarga karena kehidupan Natal ini. Sayapnya, kelihatannya panjang sekali ya, walaupun hanya lebih dari 10 cm dari ATR yang kemarin, kemarin kelihatannya panjang banget. Ini gak apa-apa lah, ini bisa dicopot nih. Bagian pinggir-pinggir itu bisa dicopot biar untuk transport tidak terlalu besar. Kita akan membuat bagian tengah sayap terlebih dulu. Tempelkan semua spar sesuai garis panduan di plant. Tandai lubang tempat spar di dinding luar tepat di belakang spar foam yang paling besar. Lengkungkan bagian penutup atas sayap tengah dengan memalaskan dulu di atas heat gun, lalu digosok-gosokkan ke pipa besi sambil dilengkungkan. Amplas bagian dalam trailing edge agar menipis seperti ini. Tempelkan tutup sayap ke bagian bawah, gunakan trailing edge sebagai patokan awal. Buat tanda untuk lubang servo dengan bolpen dan lubangi lubang tempat spar triplek tadi. Masukkan spar triplek tembus kiri dan kanan sama panjang di bagian sayap tengah. Persiapkan dasar bagian sayap dengan membuat garis letak spar. Pastikan gambar di bawah part tersebut mengarah keluar. Kemudian tempel part sparnya. Pastikan gambar di bawah part tersebut tembus kiri dan kananавdan bulaman tembus mikrofAs yang kedushunku atas. Pastikan gambar dengan meng varirun gara. Tabik Dan sisaku dragons kenusa gitumen. P Hertik Pastikan gambar Buat lubang tepat di belakang spar foam agar spar triplex bisa dicelipkan. Lubangi dinding samping sayap dengan solder pas di belakang spar. Sebagai tempat masuknya kabel-kabel servo dan ESC. Tempelkan sayap tengah dengan sayap pinggir dan pastikan spar triplex juga diberi lem agar bisa menempel dengan spar foam sayap tengah. Jepit spar triplex dengan foam. Kemudian rakit sayap sebelahnya. Terima kasih telah menonton! Satukan sayap sebelahnya juga seperti sebelumnya. Lubangi juga part trip ini yang ada di kedua sayap samping dengan solder. Ada part yang belum dipasang yaitu spar di bagian sayap samping. Tempel juga part dari triplex ini untuk menerima skrup dari bawah untuk mengunci sayap. Potong batang pipa karbon ukuran diameter 10mm dan panjang 1m menjadi 4 bagian sama panjang. Bagi dua kertas HVS ukuran 4, kemudian gulung kertas tersebut membungkus pipa karbon tadi. Pastikan pipa karbon masih dapat bergerak keluar masuk dan tidak macet. Kemudian lepaskan pipa karbon tadi dan gulung kertas sambil memberikan lem CA di setiap satu gulung. Buat 4 gulungan kertas seperti ini. Kemudian pasang gulungan kertas di sayap samping, lalu besarkan lubang jika gulungan kertas terlalu besar. filo kertas nasi, 250 derat, 500 derat, 51 jika boleh dikitab możemy cuentuhu. heardpah kita paumat pemlä baterai yang pasang, 350 derat kamu turun, memper Twitch yang dis啦. Kemudian piper piper quelping atas VPN ini, 10 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amplas bagian dalam trailing edge dengan amplas kain yang kasar sampai tipis seperti ini Kemudian dengan cepat oleskan lem ke semua spar di bagian bawah sayap Dan langsung tutup sayap dengan bagian atas Gunakan sisi bagian trailing edge sebagai patokan Kita sekarang akan membuat bagian sayap paling pinggir yang bisa nantinya kita bongkar pasang Agar sayapnya tidak terlalu panjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gunakan amplas kain yang ditempel di sebuah triplek agar hasil amplasan bisa lurus Amplas kelebihan foam yang ada di pinggir-pinggir sayap pastikan semua rata Amplas juga kelebihan foam di bagian depan sayap Pasang batang pipa karbon ke bagian depan sayap paling pinggir Pasang batang pipa karbon ke bagian sayap paling pinggir Terima kasih telah menonton! Lengkungan tutup atas sayap paling pinggir Amplas bagian dalam trailing edge-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Happy New Year!